Intro Kasus dugaan politik yang diberikan kepada Andi Kusuma oleh Bawaslu Tanjung Balai Karimun tidak benar terbukti pasalnya pihak Bawaslu dan Polsek Tanjung Balai Karimun tidak memiliki bukti kuat untuk menceret Andi Kusuma dalam kasus pelanggaran manipolitik seperti yang diajukan oleh Bawaslu Karimun Mendengar namanya ditetapkan sebagai tersangka Andi Kusuma selaku ketua DPW Partai Perindo Kebri langsung menanggapi kasus tersebut dan mengikuti seluruh proses hukum yang diajukan oleh Bawaslu dan Polsek Tanjung Balai Karimun Andi Kusuma sempat melontarkan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan hukum dirinya tetap mengikuti proses hukum yang berlaku seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Karimun dan panggilan BAP dari pihak kepolisian Tanjung Balai Karimun setelah seluruh proses hukum sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku Andi Kusuma ditetapkan tidak bersalah oleh pihak kepolisian Tanjung Balai Karimun dengan nomor surat S.TAP nomor 68.B garis miring X11 garis miring Reskrim Polres Karimun pada tanggal 3 Desember 2018 Tidak tahu dasarnya apa Bawaslu melakukan, saya melakukan mani politik padahal saya sudah pada saat Panwas datang di sana dalam acara tersebut saya sudah katakan kalau memang kondisi acara ini menurut Panwas ada pelanggaran silakan dihentikan saya kan sudah sampaikan seperti itu tapi dari Panwas mengatakan silakan dilanjutkan jadi ada pembiaran dan juga saya tidak ada mengeluarkan uang sepera pun pada acara tersebut, pada panitia bahwa penyelenggaraan Fodicap Kabung Baru tersebut bukan penyelenggaraan dari kami dari partai, bukan dari saya itu dari kepanitian Kabung Baru Andi Kusuma selaku Ketua DPW Partai Perindo Kepri mengucapkan rasa terima kasihnya kepada penegak hukum pada kesempatan yang sama Andi Kusuma juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan support seperti Ketua OKP, LSM, Relawan, serta Kerabat yang telah memberi support secara moral Andi Kusuma menegaskan bahwa hukum sifatnya memaksa akan tetapi moral dan etika tetap harus diimbangi dari Batam Kepelawan Riau Rina Siagian melaporkan